Pemerintah Ukraina geram dengan pernyataan Presiden Kruasia Zoran Milanovic, pasalnya Kepala Negara Kruasia mengungkapkan krimia yang telah dianeksasi Rusia tidak bisa kembali ke Ukraina. Terkait hal ini, Ukraina menyebut Presiden Kruasia telah menghina teritorial Ukraina. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko memberikan penjelasan. Ia menandaskan komentar Milanovic tidak dapat diterima. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Ukraina juga menyebutkan pernyataan Presiden Kruasia merupakan penghinaan terhadap integritas teritorial negara. Nikolenko lantas menyinggung cara Milanovic menjadi Presiden Kruasia. Ia menyatakan bahwa Milanovic tidak akan bisa menjadi Presiden Kruasia jika hal ini, jika Milanovic menggunakan pernyataannya di tahun 2, maksud kami 1990-an. Saat itu Kruasia berjuang untuk kemerdekaannya dari Yugoslavia. Sebelumnya Kruasia tidak setuju dengan pengiriman bantuan senjata tempur ke Ukraina. Disebutkan langkah itu merupakan ide gila. Hal ini dibeberkan oleh Presiden Kruasia, Zoran Milanovic. Ia mengkritik keras negara-negara barat karena memasuk Ukraina dengan tank-tank berat dan senjata lainnya. Kepala negara Kruasia lantas menyebut gila untuk berpikir Rusia bisa dikalahkan dalam perang konvensional di Ukraina. Ia pun lantas mempertanyakan tujuan pemasukan senjata ke Ukraina. Kemudian Milanovic membocorkan adanya pembicaraan untuk mencabik-cabik Rusia. Bahkan ada yang menginginkan Rusia mengalami perpecahan. Namun sekali lagi ia menyebutkan langkah untuk mencapai tujuan itu adalah ide gila. Menurutnya apa yang barat lakukan terhadap Ukraina sangat tidak bermula. Mural maksud kami. Hal ini karena tidak ada solusi untuk menyelesaikan perang. Sehingga pengiriman senjata bukan solusi mengakhiri konflik. Dalam pernyataannya Milanovic juga menyinggung soal Crimea. Ia menerangkan semenanjung Crimea yang dianeksasi dari Ukraina oleh Rusia pada tahun 2014 tidak akan pernah kembali ke Ukraina. Selain Kroasia, Hongaria juga tidak setuju dengan pengiriman senjata ke Ukraina. Presiden Hongaria, Katalin Nowak, yang tegas memperingatkan NATO agar tidak mencampuri urusan konflik Rusia dan Ukraina. Ia meminta NATO untuk memikirkan kelangsungan kehidupan Eropa. Presiden Katalin mengingatkan NATO soal organisasi perjanjian Atlantik Utara yang harus menjauh dari perang. Kepala negara Hongaria meminta para diplomat untuk bekerja agar pragmatis dan saling menghormati budaya masing-masing. Sebelumnya, Rusia telah mengirim nota ke negara-negara NATO. Hal ini sebagai respons karena NATO memasok senjata ke Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia, Sorge Lavrov, mencatat bahwa setiap kargo senjata untuk Ukraina akan menjadi sasaran yang sah bagi Rusia. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa negara-negara NATO bermain api dengan memasok senjata ke Ukraina. Sementara itu, jurubicara Istana Kremlin Dmitry Peskov mengungkapkan tindakan NATO tersebut justru tidak berkontribusi pada keberhasilan negosiasi Rusia-Ukraina. Bahkan disebut akan berdampak negatif. Namun tampaknya peringatan Rusia itu diabaikan oleh Barat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!